Halo semuanya, selamat pagi bagi anda yang masih ada di Jakarta dan selamat siang bagi anda yang berada di Papua Kembali lagi kita dalam Jekos Pet Talk, Sabtu 16 Februari 2019, hari yang ke-47 di tahun 2019 ini, apa kabar? Semoga baik-baik aja Tadi barusan saya dengar, saya sebenarnya sudah beberapa kali menyaksikan ceramah ilmiah dari Prof. Salim Haji Said Sejarawan dan Guru Besar Ilmuwan Politik, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Dan sekaligus Ketua dari Institut Peradaban Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan anggapan saya Mengenai pendapat beliau soal Indonesia ini tidak maju karena tidak ada yang ditakuti Tuhan saja tidak ditakuti, singkat, padat, dan jelas ini ya Ini loh Saya ingin membandingkan dengan negara-negara lain yang lebih peaceful Ada di sepuluh besar negara-negara yang paling damai Saya membandingkan dengan Islandia, New Zealand, Singapura, dan Jepang Boleh ya? Boleh ya? Dan juga satu lagi, Irlandia Kenapa mereka semua ini damai? Lima negara ini damai Dan Prof. Salim Said juga membandingkan dengan Korea Selatan dan juga negara non-depensi Thailand Eh, Taiwan maksudnya, bukan Thailand Thailand itu sovereign Kalau yang masih bukan sovereign, itu Taiwan Kenapa Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura bisa maju? Begini Singapura itu Dia kan tidak ada sumber daya alam Satu Yang kedua Dia tanah untuk mereklamasi beberapa wilayahnya itu Ambil dari Indonesia Dan yang ketiga Singapura secara geografis itu di lautan Melayu Dikepung oleh dua negara yang Melayu Singapura memang mayoritas Tiohoa Etnis Melayu Dan itu minoritas terbesar di sana Selain etnis dari India Tamil, Eropa, Arab, dan seterusnya Tapi Singapura dikelilingi oleh dua negara yang mayoritasnya adalah Melayu Yaitu Indonesia dan Malaysia Otomatis Singapura jadi takut Takut apa? Takut gagal bersaing dengan Indonesia dan Malaysia Jadi Singapura ini harus ada motivasi supaya maju Dan kenapa Singapura juga damai? Singapura itu juga damai Karena Singapura juga takut Dia gak berani macam-macam Macam-macam dengan Malaysia Hadepannya dengan Inggris Singapura itu juga sadar diri Dia adalah Commonwealth Dia adalah wilayah yang masih dalam naungan Inggris Lalu Commonwealth of Nations Dia macam-macam dengan Indonesia Abis negara itu Karena yang banking Indonesia juga banyak Karena Singapura lois wilayahnya kecil Dia macam-macam Jangankan dengan Indonesia Dengan Malaysia saja Yang sama-sama masih berada dalam naungan Inggris Abis itu negara Dibombardir oleh pasukan Inggris Dan yang pasti London itu akan burka dengan Singapura Jadi Singapura itu takut Ada rasa takutnya Dia gak berani macam-macam Karena dia tahu diri Sumber daya alam gak ada Walaupun dia punya kekuatan militer yang lumayan lah Karena dipersenjatai oleh peralatan canggih dari Amerika Bukan seperti Indonesia yang gemar membeli pesawat bekas Pesawat tempur bekas Sukhoi Buatan Rusia Tapi Singapura dapat pesawat tempur baru terus dari Amerika Gimana gak begini coba Asal militernya Nah saudara Itu yang membuat Singapura itu maju dan damai Karena dia gak Ada yang dia takut Ada yang dia merasa Oh gue gak berani macam-macam deh Kalau soal ini Begitu Berani dia macam-macam Soalnya dikepung oleh Oleh Indonesia Dia berani macam-macam dengan Indonesia Oh udah pasti Abis itu negara Dibombardir oleh TNI Dengan kekuatan militer yang mungkin masih kalah di bawah Singapura Mungkin peralatannya kalah canggih dalam dada kutip dengan Singapura Tapi Yang backing Indonesia ini banyak Oh bisa jadi Nah karena Jepang ada undang-undang baru mengenai Keterlibatan militernya dalam bela sekutub Bisa jadi Singapura dibabat habis oleh Jepang Karena Indonesia juga merupakan sekutu terbesar dari Jepang Gitu Ya kira-kira begitu lah Bukan cuma Jepang yang akan melindungi Tiongkok pun juga pasti akan bertindak Abis itu Singapura Jadi ya sudah Kita gak berani macam-macam Kalau di Singapura itu Ada yang dia takut Selain ada motivasi Karena secara geopolitik Dia diapit oleh dua negara yang Beretnis mayoritas payu Kalau lebih kayak gitu Jadi kalau dia tidak maju Kalah Lalu bagaimana dengan Taiwan Taiwan itu pulau kecil Dia juga bukan negara yang berdaulat Dia bukan sovereign state Dia takut Pulaunya itu Pulau Formosanya itu Taiwan itu Dicaplok oleh Tiongkok Daratan Mainland China PRC People's Republic of China Republik Rakyat Tiongkok Dia takut Akan itu Makanya kan Orang Taiwan Itu berusaha untuk Gimana caranya Supaya unggul Makanya kadang-kadang kita beli Beberapa peralatan elektronik Buatan sono Buatan Taiwan Benar-benar begitu juga Korea Selatan Kenapa dia bisa Karena dia ada yang ditakuti Korea Selatan Ada yang dia takuti Apa? Korea Utara Data terbaru Dari Tingkat Literasinya Orang Korea Utara itu 100% Bisa baca tulis Di semua Lapisan masyarakat Dan mohon maaf Walaupun Korea Utara Sudah Menyatakan Bersedia Untuk Denuklirisasi Tapi Korea Utara itu Nuklirnya berbahaya Senjata-senjatanya itu Seperti Misil dan Artilerinya itu Berbahaya Satu provokasi Dengan Korea Utara Bisa fatal Akibatnya Gak perlu Korea Utara Menembakkan Misil yang kemarin Bikin geger Jepang Misil Korea Utara Lewat Langsung Alarm Dan Jepang itu Langsung diumumkan Telah terjadi Telah melintas Ini Rudal Misil dari Korea Utara Di wilayah Jepang Langsung Ditenggelamin Langsung Ditenggelamin Sebab Kalau Jepang Nggak ambil Tindakan Abis Abis juga Itu negara Jadi Ada yang Ditakuti Jadi Korea Utara Persenjataannya Lumayan canggih Kalau misalnya Satu provokasi Dengan Korea Utara Hancur Itu Korea Selatan Bisa Makanya Korea Selatan Itu Harus Unggul That's why Kita Banyak Menggunakan Barang-barang Elektronik Dari negeri Ginseng Itu Korea Selatan Ketel visi HP Kulkas Dan seterusnya Itu kan Kebaikan yang dipakai Dalam Buatan Korea Selatan Karena dia Harus unggul Dibandingkan dengan Korea Utara Korea Utara Unggul dalam Persenjataan Nah kalau Korea Selatan Harus unggul Di bidang apa Itu yang Dia takuti Takut Kalah bersaing Dengan Saudaranya Yang di utara Gitu Apalagi Kalau kedua Korea ini Bersatu Ada lagi Kalau seandainya Korea Utara Dan Korea Selatan Ini bersatu Apa yang dia takuti Mainland China Mainland Tiongkok Satu Tiongkok Itu juga Angka kekuatan Militer Besar Bahkan People's Liberation Army Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Itu adalah Tentara Paling besar Di dunia Paling besar Di dunia Jangan salah Bukan Kaleng-kaleng Ini Itu Tentara Terbesar Di dunia Kekuatan Militernya Juga Canggih Kalau Kedua Korea ini Bersatu Dan Berani Macem-macem Dengan Mainland China Abis Musnah Apalagi Korea Dulu Apalagi Korea Utara Itu adalah Sekutunya Tiongkok Jangan Main-main Gitu Ada yang Ditakuti Makanya Maju Korea Selatan Kalau Korea Kedua Korea Ini Korea Utara Dan Selatan Ini Bisa Bersatu Tambah Maju Lagi Karena Mereka Ada yang Ditakuti Mainland China Lalu Jepang Jepang Apa yang Dia Takuti Kenapa Dia Bisa Maju Pertama Jepang Itu Negara Yang Orang-orangnya Pinter Mawas Dirik Dia Negara Kepulauan Kemudian Dia Berada Di Cincin Api Pacific Pacific Ring Of Fire Berada Di Daerah Rawan Gempa Kalau Gempa Besar Melanda Tenggelam Itu Negara Gempa Besar 2011 Di Tohoku Wilayah Tohoku Jepang Timur Itu Membuat Wilayah Jepang Bergeser Beberapa Sentimeter Makin Menjauhkan Dari Terata Asia Ada Dua Jepang Itu Takut Apalagi Selain Dengan Korea Utara Dengan Tiongkok Makanya Tiongkok Itu Dianggap Oleh Orang Jepang Itu Sebagai Musuh Yang Berbahaya Kenapa Tiongkok Tiongkok Secara Ekonomi Sekarang Sudah Begini Kemudian Dari Segi Perdagangan Dan Manufaktur Sudah Begini Kemudian Apa Lagi Kekuatan Militer Begini Jepang Itu Sejak Menyatakan Diri Dia Netral Tidak Lagi Kucampur Dalam Perang Setelah Dia Kalah Dari Perang Dunia Setelah Dia Kalah Dari Sekutu Pada Perang Dunia Kedua Jepang Itu Kalah Jepang Takut Berperang Kalau Dia Berani Macem Sekutu Akan Nyerbu Lagi Apalagi Tiongkok Apalagi Tiongkok Apalagi Tiongkok Yang Kekuatan Militer Lebih Besar Daripada Jepang Jadi Kalau Dia Berani Macem Macem Pasti Tenggelam Itu Negara Tenggelam Tenggelam Artinya Jangan Artinya Dalam Ati Sudahlah Ini Kita Gak Usah Perang Lagi Makanya Banyak Masyarakat Jepang Yang Menolak Amendmen Pasal 9 Dalam Konstitusi Jepang Yang Mengatur Tentang Pasifisme Maksudnya Itu Jepang Diharamkan Untuk Ikut Perang Walaupun Ini Sudah Dicoba Direpisi Diinterpretasi Ulang Oleh Perdana Menteri Shinzo Abe Tapi Tetap Akan Ditentang Walau Sudah Terjadi Interpretasi Ulang Revisi Dan Bahkan Organisasi Kanan Jepang Itu Menuntut Agar Sudahlah Pasal 9 Itu Dihapus Aja Atau Dihaman Demen Ini Jepang Harus Ambil Sikap Untuk Mempertahankan Kedaulatannya Kan Bukti Jepang Itu Takut Takut Kalau Sewaktu Waktu Terjadi Konfrontasi Dengan Tetangganya Seperti Tiyoko Gitu Kan Nah Karena Ketakutan Itu Orang Jadi Menolak Karena Ketakutan Terhadap Previsi Pasal 9 Itu Di Dasari Jepang Kalah Dalam Perang Dunia Kedua Hiroshima Dan Nagasaki Hancur Akibat Bom Atom Akhirnya Jepang Putus Sudahlah Kami Tidak Ikut Perang Lagi Kita Kita Netral Aja Dah Kecuali Untuk Mengirimkan Pasukan Perdamaian Ke PBB Maka Militer Jepang Persedia Tapi Kalau Untuk Perangan Sudah Ya Kami Tidak Ikut Itu Kalau Kata Jepang Makanya Negara Itu Damai Makanya Negara Itu Damai Negara Itu Maju Jepang Itu Negara Kepulauan Negara Yang Secara Genetik Rasnya Sama Memang Dengan Tiongkok Tapi Beber Ada Distinktif Dengan Tiongkok Banyak Ada yang Beda Jauh Bahkan Samuel Huntington Dalam Bukunya Clash of Civilization Benturan Peradaban Itu Memisahkan Peradaban Jepang Dengan Peradaban Asia Peradaban China Peradaban Tiongkok Disebutnya Jepang Itu Peradaban Campuran Antara Hybrid Civilization Beda Beda Sendiri Jepang Itu Beda Sendiri Takut Kalau Dia Macem Macem Bisa Tenggelam Itu Jadi Ada yang Ditakuti Makanya Jepang Itu Maju Dan Damai Lalu Islandia New Zealand Kenapa New Zealand Kenapa Negara Itu Bisa Damai Kenapa Negara Itu Bisa Maju New Zealand Takut Pada Siapa Pada Australia New Zealand Itu Kan Negara Kecil Kecil Ada di Sebelah Selatannya Dari Australia Sebelah Timurnya Dari Australia Ya Sebelah Timur Dari Australia Dan Sebelah Tenggara Dari Indonesia Dia Gak Bisa Macem-macem Kekuatan Militer Dia Lebih Kecil Daripada Kekuatan Militer Australia Luas Wilayah Kecil Juga Dari Australia Jadi Kalau New Zealand Itu Macem-macem Udah Pasti Takut Dicaplok Oleh Australia Yang Lebih Besar Jadi Itulah Kenapa Ada Motivasi Kenapa New Zealand Harus Dame Harus Maju Kalau New Zealand Macem-macem Dengan Australia Misalnya Termasuk Kemarin Mengubah Bendera Itu Urusannya Bukan Hanya Dengan Tetangga Tapi Urusan Dengan Tuannya Inggris New Zealand Itu Sama Dengan Singapura Masih Commonwealth Malah New Zealand Adalah Commonwealth Realms Kaki tangannya Inggris Masih Tunduk Pada Kekuasaan Inggris Anak Buah Kalau Singapura Kan Kaki Tangan Kalau New Zealand Anak Buah Yang Tunduk Pada Kekuasaan Inggris New Zealand Macem-macem Abis Abis Ya Makanya Untung Ganti Bendera Kemarin Gak Jadi Tetap Ada Union Jack Di Bendera New Zealand Selandia Baru Itu Gak Berani Dia Macem-macem Sekali Dia Macem-macem Inggris Sudah Bertindak Inggris Sudah Bertindak Negara Itu Tenggelam Abis Makanya Dia Karena Ada Yang Dia Takuti Maka New Zealand Jadi Maju Jadi Damai Itu Si Gambaran Dari Saya Singkat Satu Yang Kedua Apa Apa yang Membuat New Zealand Itu Maju Ada Motivasi Dia Harus Unggul Dari Australia Kalau Dia Kalah Kalah Unggul Dari Australia Bisa-bisa Dia Kayak Negara-negara Di Pasifik Lain Dicaplok Oleh Negara Lain Dia Bisa Dicaplok Oleh Australia Itu Sangat Berbahaya Bagi New Zealand Itu Lalu Bergeser Kita Ke Irlandia Sebelum Kita Ke Islandia Irlandia Negara Terdekat Dari Kampung Saya Inggris Paling Dekat Dengan Kampung Saya Di Inggris Sejak Memisahkan Diri Dari Inggris Tahun 1922 Otomatis Kan Irlandia Berubah Jadi Republik Dan Negara Sendiri Tapi Irlandia Bisa Damai Dan Maju Itu Kenapa Dia Takut Sama Inggris Irlandia Dibandingkan Dengan Inggris Jauh Dia Nggak Ada Apa-apa Dia Nggak Ada Apa-apa Dibandingkan Dengan Inggris Inggris Itu Negara Besar Negara Hebat Negara Maju Nah Kalau Irlandia Tidak Bisa 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 Inggris UK Bisa Dicapok Lagi Itu Negara Bisa Dicapok Lagi Islandia Sama Inggris Bayangkan Jadi Kenapa Irlandia Itu Bisa Damai Bisa Bisa Ini Bisa Maju Karena Dia Takut Sama Inggris Ada Yang Dia Takuti Inggris Irlandia Macem-macem Dengan Inggris Bisa Abis Itu Negara Bisa Abis Bisa Abis Itu Negara Abis Makanya Makanya Sekarang Irlandia Ibaratnya Tetangga Baik Dengan Inggris Dia Kalau Macem-macem Abis Negara Itu Ada Yang Dia Takuti Apa Kekuatan Inggris Karena Irlandia Utara Itu Bagian Dari UK Bagian Dari Inggris Kemudian Bergeser Ke Timur Itu Udah Inggris Ada Wales Bagian Dari UK UK Itu Inggris Ada Udah Inggris Jadi Irlandia Itu Dikelilingi Oleh Inggris Jadi Sekali Dia Macem-macem Abis Itu Negara Makanya Itu Jadi Ya Sudah Apalagi Irlandia Juga Kekuatan Militernya Tidak Sebesar Inggris Kan Ekonominya Juga Tidak Sebesar Inggris Secara Kualitatif Secara Kualitatif Udah Jelas Tertinggal Gimana Secara Kualitatif Ya Kan Kalau Anda Main Ke Dublin Ya Apa Sih Atraksinya Ada Atraksinya Kalau Anda Main Ke Ireland Itu Ada Cuman Gak Sebanyak Di Inggris Jadi Ya Sudahlah Dia Gak Berani Macem-macem Gak Berani Macem-macem Ya Udah Kita Kita Baik Sama Inggris Gitu Daripada Kita Dicaplok Lagi Gitu Kata Irlandian Jadi Ada yang Ditakuti Lalu Geser Lagi Ke Islandia Nonjauh Di Utara Sono Di Dekat Lingkaran Artik Desa Mudera Atlantik Situ Islandia Kenapa Dame Kenapa Aman Kenapa Orangnya Ramah Kenapa Dia Maju Nah Islandia Itu kan Ekonominya Apa Dia bergantung Kepada Negara-negara Sekitarnya Dengan Inggris Dengan Norwegia Dengan Sweden Dengan Gitu ya Apalagi Islandia juga Berdekatan Dengan Greenland Itu Wilayahnya Denmark Islandia Islandia Menyatakan Diri Netral Dia Tidak Ikut Campur Sama Kayak Swiss Islandia Juga Menyatakan Netral Dia Tidak Ikut Campur Ya Kekuatan Militer Dia Tidak Punya Masa Ia Mau Ikutan Tempur Dia Tidak Punya Kekuatan Militer Tidak Tempur Dia Tidak Bisa Tempur Makanya Damai Itu Negara Kalau Siapa Yang Mengganggu Islandia Yang Ngapain Juga Mengganggu Negara Sekecil Itu Kita Ngerobohin Islandia Sama Aja Nenggelamin Itu Negara Sama Aja Kita Nenggelamin Itu Negara Dan Orang Juga Bimung Kok Ngapain Kita Nenggelamin Islandia Orang Kita Aja Menggigil Disitu Saya Kestau Anda Di musim Dingin Islandia Itu Suhunya Bisa Di bawah 0 Derajat Celsius Sama Kayak Di Rusia Bagian Siberia Suhunya Bisa Di bawah 0 Derajat Celsius You Bisa Menggigil Bisa Menggigil Kalau Tidak Terbiasa Dengan Suhu Di Sana Tapi Kalau di musim Panas Islandia Anda Main Main Ke Gletsernya Islandia Itu Kan Walaupun Dia Negara Dingin Tapi Dia Gunung Apinya Banyak Gletsernya Dia Juga Banyak Pemandian Air Panas Juga Banyak Kalau Dia Panas Air Panas Bisa Panas Bisa Panas Banget Melepuh Yuh Bisa Kalau Biasa Jadi Kalau Islandia Itu Islandia Takut Kenapa Dia Apa Yang Ditakuti Alamnya Alamnya Bos Udah Negaranya Itu Dingin Banget Gletser Banyak Gunung Berapi Juga Banyak Ya kan Sewaktu Gletsernya Atau Gunung Apinya Meletus Itu Negara Bisa Tenggelam Bisa Tenggelam Itu Negara Bisa Tenggelam Bisa Apalagi Kalau Ditinggelam Negara Lain Islandia Itu Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Dengan Inggris Dan Norwegia Inggris Dan Norwegia Itu Negara Besar Dan Juga Dengan Denmark Greenland Itu Wilayah Denmark Dan Islandia Juga Berdekatan Dengan Kanada Kanada Juga Negara Besar Dekat Juga Jauh Juga Dari Amerika 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 Negara Besar Jadi Sudahlah Daripada Kita Tempur Tempur Kita Damai Aja Kita Damai Aja Makanya Islandia Damai Sekali Terlepas Dari Status Islandia Adalah Atheist Majority Population Termasuk Besar Orang Yang Tidak Beragamanya Walau Tidak Sebesar Ceko Maupun Tiongkok Orang Orang Seperti 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 Ya Kalau Di Eropa Orang Yang Tidak Beragama Paling Banyak Itu Ada Di Ceko Ada Di Republik Ceko Dan Ada Di Inggris Paling Bayang Ada Di Rusia Ada Di Ceko Rusia Jerman Dan Inggris Populasi Irligion Di Islandia Di Bawah Itu Nah Apa Yang menyebabkan Indonesia Enggak Maju Setelah Cerita Panjang Lebar Yang Tadi Karena Gak Ada Yang Ditakuti Tuhan Saja Tidak Ditakuti Kan Pemimpin Kita Pelantikan Misalnya Kita Maren Baru Dilantik Gubernur Jawa Timur Dan Gubernur Jambi Yang Baru Setiap Pelantikan Kayak Gitu Melantikan Presiden Gubernur Wali Kota Bupati Camat Burah Ya Kan Yang Tua RT Tua RW Anggota DPR Anggota DPRD Anggota DPD Itu kan Ada Sumpah Jabatannya Lava Sumpah Kalau di Malaysia Kemarin Ada Membaca Sumpah Jabatan Itu Lalu Diatasnya Kalau yang Muslim Itu Ditaruh Al-Quran Kalau Yang Kristen Pake The Holy Bible Dipegang Biblenya Lalu Seperti Ini Tangannya Hindu Pake Kitab Sucinya Sendiri Weda Buddha Pake Tripitaka Ada Pelafalannya Sendiri Sendiri Setelah itu Dilanggar Percaya Bahwa Ini Pengabdian Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sampai Kalau di Islam Demi Allah Saya Bersumpah Kalau Islam Kalau Kristen Saya Berjanji Blah 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 Dan Terakhirnya Itu Kiranya Tuhan Menolong Saya Itu Terjemahan Yang Keliru So Help Me God Mohon Bimbingannya Ya Tuhan Kiranya Tuhan Malah Jadi Kiranya Tuhan Membimbing Saya Itu Kalau Bahasa Inggris May God Help Me Bukan So Help Me God Gitu Abis Itu Dilanggar Makanya Banyak Yang Masuk Ke KPK Banyak Yang Masuk Ke Bui Kalau Nggak Ke KPK Kemana Ke Baris Krim Atau Ke Kantor Polisi Masing Masing Karena Dia Melanggar Sumpah Jabatannya Itu Karena Dia Nggak Takut Di Keluarga Begitu Juga Waktu Nikah Ada Ijab Kobul Saya Nikahkan Blah Blah Kalau Saya Islam Saya Nikahkan Begini Siapa Siapa Blah Atas Nama Ada Saksinya Terus Alhamdulillah Blah 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 Abis Itu Dia Lupa Dengan Ijab Kobul Ada Akatnya Ada Ijab Kobul Dia Lupa Mengenai Sumpahnya Itu Sumpahnya Itu Jadi Sumpah Jabatan Ibarat Ijab Kobul Kalau Di Pernikahan Ada Saksinya Juga Ada Tapi Abis Itu Lupa Dengan Pernikah Makanya Perceraian Bisa Tinggi Makanya Saya Bilang Nikah Cukuplah Satu Kali Dalam Sumur Hidup Bagi Yang Belum Menikah Satu Kali Sumur Hidup Kalau Yang Sudah Menikah Tegaskan Dalam Revisi Undang Undang Pernikahan Melanggar HAM Tidak Itu Untuk Mencegah Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Kalau Secara Hukum Mungkin Ya Melanggar HAM Tapi Kalau Mas Lahat Mencegah Kekerasan Yang Baru Saya Rasa Itu Tidak Berlaku HAM Itu Oke Jadi Kan Kita Harus Menempatkan HAM Itu Pada Tempatnya Nah Saudara Terakhir Indonesia Tidak Takut Karena Tuhan Itu Tidak Takut Makanya PR Kita Begini Jangankan Tuhan Itu Tidak Takut Orang Yang Paling Ditakuti Orang Indonesia Cuma Satu Takut Mati Nah Itu pun Takut Matinya Karena Alasan Alasan Yang Tidak Rasional Tidak Realistis Misalnya Takut Mati Karena Dia Belum Punya Harta Dia Belum Kumpulin Harta Atau Belum 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 Pacaran Orientasinya Lebih Ke Duniawi Bukan Takut Mati Karena Manusiawi Misalnya Saya Belum Siap Mati Karena Saya Belum Buat Baik Sama Orang Saya Belum Bantuin Orang Ini Saya Belum Meminta Maaf Saya Sudah Banyak Salah Tapi Saya Belum Minta Maaf Kepada Orang Yang Saya Sakit Saya Belum Siap Mati Bukan Alasan Yang Lebih Humanis Yang Lebih Manusial Tapi Alasan Yang Lebih Matril Orang Takut Mati Itu Kan Ibaratnya Orang Itu Melecehkan Kematian Tuhan Saja Dilawan Seperti Itu Jangan Anda Kira Orang Ateis Misalnya Seperti Saya Ini Tidak Takut Sama Tuhan Orang Ateis Juga Takut Dia Sama Tuhan Walaupun Dia Tidak Percaya Pada Tuhan Tapi Dia Takut Untuk Takut Dia Tidak Melakukan Sesuatu Yang Manusiawi Tidak Melakukan Sesuatu Yang Bersifat Itu Moril Bukan Takut Karena Belum Melakukan Sesuatu Yang Sifatnya Adalah Material Beda Urusannya Saya Kira Itu Makanya Kita Sudah Bikin BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bisa Enggak Ini BPIP Atau Kita Banyak Mendengar Ceramah Agama Tentang Death Kematian Atau Afterlife Setelah Kehidupan Bisa Enggak Itu Membuat Kita Takut Sedikit Kepada Tuhan Dengan Alasan Yang Lebih Realis Dengan Alasan Yang Lebih Humanis Bisa Enggak Kita Takut Mati Kalau Kita Belum Lakukan Sesuatu Yang Humanis Kita Belum Minta Maaf Pada Orang Yang Kita Sakitin Yang Kita Rugiin Yang Kita Zolimin Atau Kita Belum Melakukan Perbuatan Baik Yang Udah Kita Niatkan Lama Itu Baru Wajar Orang Takut Mati Kalau Takut Mati Karena Alasan Yang Sifatnya Material Itu Mas Sama Aja Orang Tuhan Tuhan Jangan Lupa Subscribe Terima kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih